Selamat malam 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 Kau yang layak disembah Kau yang layak Terima kasih Kami bersyukur Tuhan Mengamai Terima kasih Terima kasih Selamat malam Alangkah Indahnya Tuhan Oh bersamamu Selalu Menguji Dan menyembah Engkau Tuhan Pujianku Engkau Tuhan Kemuliaanku Kekudusan Kekudusanmu Penuh Hitam Mati Ini Ku sembah Ku sembah Kau Dalam baikmu Ku tersungguh Di kakimu Hingga Hingga kemuliaanmu Ternyata Dalam baikmu Dalam baikmu Ku masuk Ke Akhir Aku Di tempat Kudusmu Tuhan Diajak Kata 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 Selain Puji Dan Sebah Saat Saat Ini Alangkah Indahnya Tuhan Bersamu Memu Selalu Memuji Dan Menyembah Amu Engkau Tuhan Pujianku Engkau Tuhan Kemuliaanku Kepudusanku Kepudusanku Menuhi Tempat Ini Kepudusanku Menuhi tempat ini Kepudusanku Menuhi tempat ini Kemuliaanku Kemuliaanku Ternyata Dalamku Ternyata 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 Penuhi tempat Ternyata Ternyata Kepudusanku Ternyata 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 takut aku Engkau Tuhan puji aku Engkau Tuhan kemuliaanku Keputusanmu penuhi tempat ini Ku sembah kau, ku sembah kau Dalam baikmu Ku bersyukur di katimu Hingga kemuliaanku Ternyata Hingga kemuliaanku Hingga kemuliaanku Ternyata Hingga kemuliaanku Ternyata Dalamku Terima kasih Kami bersyukur Haleluya Terima kasih Hingga kemuliaanku Terima kasih Hingga kemuliaanku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hingga kemuliaanku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hingga kemuliaanku Terima kasih 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 Dan angkat tangan semamu tinggikan namamu Yesus kemuliaan Sebab itu ku memujimu Engkau alamku Untuk Tuhan selalu puji Dan angkat tangan semamu tinggikan namamu Yesus kemuliaan bagimu Yesus kemuliaan bagimu Yesus kemuliaan bagimu Aku percaya Tuhanku ajaib Kau turun tangan memulikanku 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 Aku percaya Tuhanku Tuhanku ajaib Kau turun tangan memulikanku Aku percaya Tuhanku 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 Perbuatan-perbuatanmu ajaib Dalam hidup kami Tuhan Terima kasih Bapak Engkau Jehova Rafa Engkau Allah yang menyembuhkan Engkau Jehova Jaire Engkau Allah yang menyediakan Apapun yang menjadi kebutuhan kami Kami tidak akan takut Kami tidak akan khawatir Sebab kami punya Tuhan Seperti Engkau Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan Engkau sebentar Tuhan kami akan diberkati oleh firmanmu Bapak Berkati Urapi hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Kami mau buka hati kami Buka pikiran kami Untuk mendengarkan setiap perkataanmu Tuhan Kami percaya Tuhan Firmanmu Itu berkuasa Mengubahkan hidup kami Firmanmu berkuasa untuk Memulihkan hidup kami Kami mau duduk diam di bawah kakimu Tuhan Untuk mendengarkan setiap firmanmu malam hari ini Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Oh Kudus Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Mari Tuhan yang siap Untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama Kita mau katakan Amin Amin Salam Bapak Ibu Sudara yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Lama kita tidak berjumpa Tetapi kabar baiknya Kita saat ini masih dalam keadaan sehat Dan bisa ibadah pada malam hari ini Izinkan Kalau di luar kita sering mendengar Tentang situasi saat ini Di malam hari ini saya akan membagikan Berita sukacita Bapak Ibu Sudara Ada kabar baik yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita Dan Tema khutbah malam hari ini Berkaitan dengan Bulan ini Bulan Agustus Kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 Tepatnya tanggal 17 Agustus 2021 Dan malam hari ini Saya akan mengambil tema Dengan judul Don't give up Kita percaya bahwa Kemerdekaan yang diraih Oleh bangsa Indonesia Kalau kita baca buku sejarah Itu Tidak mudah Bapak Ibu Sudara Bangsa kita dijajah selama 350 tahun Oleh Belanda Dan dilanjutkan lagi Oleh Jepang 3,5 tahun Dan Tepatnya tanggal 17 Agustus Tahun 1945 Kemerdekaan kita diproklamirkan Dan Ada sejarah menulis Bahwa ketika Kemerdekaan itu Diproklamirkan Ada kekosongan Kekuasaan Vacuum of Power Dimana pada waktu Tanggal 6 Dan tanggal 9 Agustus 1945 Negara Jepang Hiroshima dan Nagasaki Dibom oleh sekutu Dan akhirnya Disitulah ada Kekosongan Kekuasaan Di Republik Indonesia ini Dan ketika itu Bapak Ibu Sudara Bangsa Indonesia Mempromalamirkan Kemerdekaannya Oleh Bapak Presiden Senior Soekarno Bapak Proklamator kita Sekaligus Salah satu The Father Foundings Bangsa Indonesia ini Jadi Kemerdekaan kita itu Bukan diberikan Bapak Ibu Sudara Walaupun Jepang sebenarnya Menjanjikan Akan memberikan kemerdekaan itu Tanggal 24 Agustus Tetapi Dengan Semangat Dengan Kekuatan Kebersamaan Bangsa Indonesia Pada waktu itu Yang dipelopori oleh Pemuda-pemuda bangsa Indonesia Akhirnya Tanggal 17 Agustus 1945 Nyatakanlah Kemerdekaan kita Jadi Salam Merdeka Indonesia tetap Maju dan Diberkati Tuhan Malam hari ini Kita juga Secara rohani Akan membahas bahwa Kemerdekaan kita juga Sudah diberikan Oleh satu pribadi Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu Sudara Ketika Tuhan Yesus Di Taman Gesemani Tuhan Yesus dia menyerah Dia tahu bahwa Akan terjadi penyiksaan Yang luar biasa Dalam dirinya Tetapi dia serahkan Kekhawatirannya Dia serahkan Masalah hidupnya Kepada Bapak yang di sorga Biarlah Jika lecawan ini Dia harus minum Bukan kendaku yang jadi Tetapi kendaku Bapak di sorga Yang jadi Dan Tuhan Yesus juga Memperlakulamirkan Kemerdekaan yang diberikan Kepada kita Kepada umat manusia Di atas kayu salib Ketika Tuhan Yesus berkatakan Teteleste Artinya Sudah Selesai Ya Itu hari Jumat Antara jam Tiga sore Karena dikatakan Dalkitab Ketika petang Tuhan Yesus Meninggal Jadi kalau petang Di daerah Israel sana itu Mungkin sekitar jam Tiga sore Waktu Indonesia Kita Dan Bapak Sundara 1 Petrus Pasal 1 Ayat 18-19 Dikatakan Sebab kamu tahu Bahwa kamu telah ditebus Dari cara hidupmu Yang sia-sia Yang kamu warisi Dari nenek moyangmu Itu bukan Dengan barang yang fana Bukan pula Dengan perak Atau emas Melainkan dengan Darah yang mahal Yaitu Darah Kristus Yang sama seperti Darah anak domba Yang tak bernoda Dan tak bercatat Itulah Proklamasi Tuhan Yesus Kepada kita Umat manusia Bahwa Kita Umat manusia Yang selama ini Diturunkan Dengan moyang kita Wadisan dosa Sudah Tuhan Tebus diatas Kayu salib Dengan darahnya Yang kudus itu Jadi antara Kemerdekaan bangsa kita Dengan kemerdekaan Yang diberikan Tuhan Yesus Itu sudah Tuhan berikan Tinggal pertanyaannya adalah Bagaimana Kita mengisi Kemerdekaan Yang sudah Tuhan berikan Dalam kehidupan kita Saya yakin Bapak Sundara Dalam setiap Proses kehidupan itu Ada saja masalah Yang tidak pernah kita Tidak akan Menghindar Dari masalah itu Tetapi Kabaiknya bahwa Di Alkitab Dikatakan Dan dimpamakan Kita ini adalah Umat-umat Tuhan Seperti Domba Domba Kalau kita Baca di buku Atau lihat di TV Domba itu adalah Binatang yang Lemah Di suatu waktu Di setiap Kesempatan Siap Siap Saja untuk Disantap Oleh Hewan-hewan Buah Seperti Beruang Singa Harimau Dan lain sebagainya Tetapi Percayalah bahwa Sang penjaga kita Gembala kita Adalah gembala yang Luar biasa Jadi jangan Lihat kita sebagai Domba Tapi lihat siapa Penjaganya Penjaganya itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus Dalam situasi Sekarang ini Pandemi yang Kita tidak pernah tahu Kapan ujung akhirnya Bapak Sudara Proses ini membuat Banyak orang yang Imannya Semakin kuat Atau imannya Semakin juga lemah Bapak Sudara Kita tidak tahu Akal akan berakhir Tapi Saat-saat ini Adalah saat bagaimana Kita bisa Mengimplementasikan Iman percaya kita Kepada Tuhan Bahwa ketika Tuhan Yesus akan lahir Namanya disebut adalah Immanuel Pegang itu Bapak Sudara Immanuel Tuhan Selalu akan Beserta kita Sekarang itu Kita implementasikan Bapak Sudara Bukan cuma kita Katakan Immanuel Tetapi harus kita Implementasikan Dalam kehidupan kita Bahwa benar-benar Nyata Tuhan Selalu menyertai kita Di saat Situasi apapun juga Hari ini Saudara Bisa sehat Mungkin saudara Belum kena COVID Dan masih hidup Bersyukur Atau sudah Kena COVID Tapi sembuh Ya bersyukur Bapak Sudara Itu penyertaan Tuhan Yang harus kita syukurkan Dalam kehidupan kita Masalah boleh datang Ya Janji Tuhan memang Tidak selamanya Langit selamanya Jadi biru Bapak Sudara Dan tidak Semua jalan rata Tapi percayalah Dia akan Selalu Menyertai Kita Kan ada lagunya itu Takkan pernah terlambat Pertolonganmu Takkan pernah terlelap Kau menjagaku Kaulah segalanya Yang ku perlu Di setiap waktu Dan lain sebagainya Dia penjaga kita Namanya Tuhan Yesus Kristus Yang kedua Tuhan adalah Gembala kita Yang kedua Jangan pernah Pertanyakan Tentang kesetiaan Tuhan Bapak Sudara Tuhan itu tetap Setia Alkitab mengatakan Happy ending Jadi kalau Belum happy Bapak Sudara Berarti artinya Kita belum ending Menjalani Proses kehidupan ini Oleh karena itu Tadi Negara kita sudah merdeka Merdeka itu Ada orang-orang yang Berjuang untuk kemerdekaan kita Dan kalau Dia menyerah Maka kita Pasti akan tidak merdeka Demikian juga Tuhan Yesus Ketika Tuhan menyerah Waktu itu Mungkin juga kita Tidak akan mengalami Kemerdekaan secara rohan Yang Tuhan berikan Dalam kehidupan kita Oleh karena itu Bagaimana langkah kehidupan kita Supaya kita Jangan menyerah Dalam kehidupan ini Yang pertama Jangan Menyerah berdoa Jangan menyerah berdoa Berdoa Doa dan iman itu Seperti Sisi mata uang Tidak pernah Bisa dipisahkan Sebagai kita Orang yang percaya Saudara bisa baca Dalam Lukas 18 Ayat 1 sampai 8 Tentang Kisah perumpamaan Seorang janda Dan hakim yang lalim Dimana Janda itu Selalu Menghadap kepada Hakim tersebut Walaupun sebenarnya Hakim itu Mungkin dalam hatinya Tiap hari Menghadap terus Tiap hari Ketemu terus Tiap hari Minta tolong terus Akhirnya Hakim itu mengatakan Walaupun Hakim itu menolak Kita baca Di Lukas 18 Ayat 1 sampai 7 Yesus mengatakan Suatu perumpamaan Kepada mereka Untuk menegaskan Bahwa Mereka harus selalu Berdoa dengan Tidak jemuh-jemuh Katanya Dalam sebuah kota Ada seorang hakim Yang tidak Takut akan Allah Dan tidak Menghormati Seorang pun Dan di kota itu Ada seorang janda Yang selalu datang Kepada hakim itu Dan berkata Belalah haku Terhadap lawanku Beberapa waktu Lamanya hakim itu Menolak Tetapi kemudian Dia berkata Dalam hatinya Walaupun Aku tidak takut Akan Allah Dan tidak Menghormati seorang pun Namun karena Janda ini Menyusahkan aku Baiklah aku Membenarkan dia Supaya jangan Terus saja Dia datang Dan akhirnya Menyerang aku Kata Tuhan Tuhan ingatkan Di ayat yang ke-6 Camkanlah Apa yang dikatakan Hakim yang lalim itu Tidakkah Allah Bapak kita Akan membenarkan Orang-orang pilihannya Yang siang malam Berseru kepadanya Dan adakah Yang mengulur-ulur Waktu sebelum Menolong mereka Kata kuncinya Di ayat yang ke-7 Tidakkah Allah Akan membenarkan Orang-orang pilihannya Yang siang malam Berseru kepadanya Janda Kita belum tahu Apakah janda itu Orang percaya atau tidak Tapi Tuhan katakan Orang itu saja Dijawab Tuhan Apalagi kita Orang yang percaya Hakim yang Lalim itu saja Menjawab Permohonan janda itu Apalagi kita punya Bapak yang baik Intinya disini Kita harus kenal Tuhan Bapak Saudara Kita harus kenal Bapak kita Kisah Perempamanan Tentang anak yang hilang Dimana anak bungsu ini Pergi dari rumahnya Dan sebelum pergi Dia meminta harta Bagiannya Kepada Bapaknya Walaupun sebenarnya Bapaknya Harusnya Masih hidup Biasanya kan Warisan dibagian ketika Orang tua Meninggal Tapi ini Anak yang meminta Duluan warisannya Dan Bapaknya memberikan Dan ketika Hartanya habis Dia Tidak jelas hidupnya Bahkan makanan Baby pun dimakan Dia ingat lagi Kepada Bapaknya Dia kenal Bapaknya Wah Bapak saya Murah hati Dia kembali ke Bapaknya Dan Mungkin Kalau zaman sekarang Orang-orang seperti ini Kalau kembali ke Bapaknya Pasti Ya Pasti akan Diusir Karena hakmu sudah Saya berikan Ya Atau kalau Perlu Bapaknya ngomong Anak macam Apa kamu ini Ya Orang-anak yang Nurhakah Tetapi apa yang terjadi Bapak Saudara Ketika tahu Anaknya datang Bapak ini Tidak mengusir Anaknya Anak bungsunya Tapi dia sangat gembira Ya Apa yang diberikan Diberikan cincin Diberikan sepatu Dan diberikan Baju Pakaian yang Luar biasa Bahkan Kakak sulungnya Anak sulungnya Itu disuruh Milih Ya Kambing yang Gemuk Untuk Dibakar Untuk disantam Disantap Sebagai Hari suka cinta Yang luar biasa Karena anaknya Yang dahulu Pergi Sudah kembali lagi Kita harus kenal Bapak kita Bapak Saudara Oleh karena itu Janganlah Jemuh-jemuh Untuk berdoa Ya Berdoa Dan Beriman Bapak Saudara Saya mempunyai makan Saya juga punya Tiga anak Dua perempuan Satu laki-laki Yang terakhir Kecil Ya Tapi kalau yang kecil ini Ini kan belum tahu dia Masalah kebutuhan Belum tahu dia Minta ingin atau ingin sesuatu Tapi anak saya yang pertama Kedua ini Sepertinya beda Kalau kakak yang pertama ini Dia kalau ditanyakan Kakak mau dibeli ini Malah dia nolak Ya Dia lebih Fokus apa yang penting Untuk dia pakai Kalau beda dengan Anak yang kedua Ya Selalu minta Selalu minta Selalu minta Ya Minta ini Habis itu minta ini lagi Ada satu barang yang waktu itu Dia minta Padahal kan sudah Kita berjanji bahwa Mungkin nanti Naik kelas berapa Baru kita belikan Tapi karena dia sering minta Dia enggak Hilang Akalnya untuk bagaimana Meminta kepada bapaknya Suatu waktu dia WS saya Bi Kalau nanti papi belikan ini Saya pasti akan rajin belajar Saya akan bikin begini Saya akan begini Ya tiba-tiba hati saya juga Ibah sama anak saya yang kedua ini Yaudah diam-diam Ya Dan saya bilang sama anak saya Ya doa aja nak Kemudian papi ada berkat Dan puji Tuhan ada berkat Dan seberikan barang itu Dan saya Merenung bapak saudara Wah Kita manggil Tuhan Kita yang luar biasa itu Adalah bapak Ya samalah Dengan anak saya yang kedua Dengan Saya sebagai seorang bapak Kalau kita bisa Mengambil hatinya bapak Bapak saudara Tuhan Tidak akan menghalang Doa kita Yang kedua Don't give up Jangan menyerah Untuk memegang janjinya Tuhan Di dalam Filipi 6 Ayat 6-7 Dikatakan Janganlah hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Dalam doa Dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah Yang melampu segala akal Akan memilih hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Alkitab ini jelas mengatakan Janganlah hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tapi nyatakanlah Dalam segala hal keinginanmu Jadi bukan bicara masalah kebutuhan saja Bapak saudara Tapi bicara masalah keinginan Memang Keinginan itu boleh Tapi kita harus dasarkan pada kebenaran firman Siapa sih melarang kita untuk Menginginkan sesuatu Ya kalau cuma kebutuhan itu kan cukup maka Cukup minum Cukup rumah Cukup sandang Cukup pangan Ya tapi kan hal-hal yang perlu kita Juga sampaikan kepada Tuhan Tetapi Di ayat yang ketujuh Dikatakan kalau kita menyampaikan Keinginan kita kepada Tuhan Dan Tuhan belum jawab Ya jangan sampai hilang Damai sejahtera Suka cita kita Jangan hilang Bapak saudara Ya karena ketika Damai sejahtera kita hilang Ya kemungkinan besar kita tidak Dapatkan apa-apa Yang pertama ya Yang saya ingatkan tentang masalah Janji Tuhan Janji yang luar biasa Yang sudah Tuhan berikan kita Di atas kayu salib Itu janji keselamatan Bapak saudara Makanya Dalkitab kan dikatakan bahwa Ketika kita mati Itu adalah ketentungan Bagi orang yang Percaya Bapak saudara Itulah janji keselamatan Yang Sudah Tuhan janjikan Dalam kehidupan kita Yang kedua Tapi jangan lupa juga Bapak saudara Bahwa kita hidup Di dunia ini Ya Kita perlu juga Namanya keinginan-keinginan Makanya kan Tuhan bilang Kita disebut juga Anak-anak Abraham Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Abraham Bapak saudara Bukan cuma Kebutuhan hidupnya Yang Tuhan berikan Tetapi Luar biasa Abraham itu diberkati Di bumi Diberkati di sorga Bapak saudara Makanya Ini menjadi suatu Tantangan Buat kita Percaya Bahwa Ada orang beriman Ya Gak apa-apa Masa sorga Yang penting Dia imani Susah di bumi Kalau kita Dan saya Dan juga Gereja kita Disini Bukan bicara masalah Berkat-berkat saja Bapak saudara Tapi dasar yang kuat itu Adalah bagaimana Kita percaya Yesus itu adalah Bapak kita Bapak kita Yang punya Kuasa Yang Bapak kita Yang disebut Raja Raja Berarti dia punya Segalanya Bapak saudara Dan kita disebut juga Anak-anak Raja Ya Selama Bapak kita Kaya Bapak saudara Kenapa Gak bisa kita Minta keinginan kita Pada Tuhan Ya Tapi Yahubus Dikatakan Janganlah Keinginanmu itu Untuk memuaskan Hawa nafsumu Itu percayalah Pasti tidak akan Dijawab Tuhan Bapak saudara Ya Tapi Tapi tidak berhenti Di situ Ketika janji Keselamatan Tuhan berikan Kita diberkati Di bumi Bapak saudara Seperti Abraham Ya tetap Jaga hati Karena Tuhan juga Berkata bahwa Orang kaya itu Susah Masuk sorga Ya Kita jaga hati kita Jangan sombong Ya Dan kalau bisa Ditambah lagi Bukan kalau bisa lagi Dan harus hidup kita Berbuah menjadi berkat Menjadi saksi Bagi orang Lain Bapak saudara Ya Kalau kita tidak diberkati Bagaimana kita bisa Menjadi berkat Bagi sesama kita Oleh karena itu Kerenja kita Di setiap kali Dua akhir Dua penutup itu Kita nyatakan Bahwa kita diberkati Di bumi Diberkati di sorga Karena janji Tuhan itu Kepada Abraham Dan kita juga bisa Berhak untuk menerima Janji itu Bapak saudara Ya Yang penting Ketika kita Tahu Siapa Tuhan kita Ya Tuhan kita banyak janji Kalau kita baca Kita banyak janji Tuhan Perkatakan itu Perkatakan janji Tuhan Ya Saya juga Jujur Dalam kehidupan saya Banyak hal yang Saya doakan kepada Tuhan Tuhan tidak jawab Saudara Tapi dalam setara saya Suka cita Tidak pernah hilang Tapi ketika Ternyata Saya melewati Semua itu Baru saya yakin Ternyata Kalau saya doanya disini Mungkin saya tidak dapat Seperti yang apa yang sekarang ini Bapak saudara Ya karena tahu Karena kita tahu Bahwa Tuhan itu Tahu Dia akan memberikan yang terbaik Dalam kehidupan kita Bapak saudara Yang penting Jangan sampai Dame Sejahtera Dan suka cita Suka cita kita Hilang Tidak apa-apa Sampaikan keinginanmu Kepada Tuhan Ya Karena kita adalah Anak raja Bapak saudara Anak yang luar biasa Yang ketiga Jangan Menyerah Menghadapi Masalah kehidupan Ya Semua orang pasti Punya masalah kehidupan Dan kita pun juga Banyak pahlawan-pahlawan iman Yang menghadapi Masalah kehidupan Saudara baca di Di Kisah Nabi Ilya Ya Ketika Nabi Ilya Habis Membunuh 450 Nabi Baal Di atas Gunung Karmel Dan ketiga itu Ahab menyampaikan Kepada Ratu Isabel Dan Ratu Isabel Ingin membunuh Elia Dan ketiga itu Elia mengatakan Dan lari Bapak saudara Dia lari Kepada gurun Dan Di bawah Pohon arar Dalkitab Ditulis di Satu Raja-Raja 19 Ya Ayat 5 Ya Ayat 4 Dan 5 Ya Dikatakan disitu Bahwa Tetapi Ilya sendiri Masuk kepada Anggurun Sehari perjalanannya Jauh Lalu duduk Di bawah Sebuah poron Arar Kemudian Dia ingin mati Katanya Cukuplah Itu sekarang Ya Tuhan Ambil Anjawaku Sebab Aku ini Tidak lebih Baik Daripada Nenek Boyangku Begitu Beratnya Beban Nabi Ilya Ya Karena Waktu itu Dia akan Dibunuh oleh Isabel Tetapi Ternyata Kalau saya Baca lagi Dalam kitab Bukan cuma Masalah Dia Menyerah Dalam hidupnya Dia ingin mati Karena dikejar Isabel Tetapi Apa Karena Prustasi Prustasi Apa Dia sudah Membunuh 450 Nabi Baal Tetapi Apa Ahab Dan Umat Israel Tidak mau bertobat Dia tetap Masih menyembah Berhala Makanya Rasa Prustasi Nabi Ilya Itu Menjadi Masalah Hidupnya Dan Dia mau Mengkhiri Hidupnya Dan Minta Supaya Tuhan Ya Kalau Bisa Intinya Bunuh Matilah Saya saat Ini Tapi Itu Keinginan Yang tidak Besarkan Pada Kembali Firmat Tuhan Malah Tuhan Memberi Makan Dengan Cara yang Luar Biasa Kepada Elia Dan Elia Melanjutkan Perjalanannya Ke Gunung Koreb Gunung Sinai Untuk Melanjutkan Tugas Tugas Ada Kisah Lagi Yang Kita Bisa Baca Dalam Alkitab Tentang Ruth Ruth Ini Adalah Orang Muab Kalau Kita Baca Di Dalam Ruth Kisah Ruth Itu Dimana Eli Melek Dan Naomi Adalah Sepasang Suami Istri Orang Israel Tinggal Di Bethlehem Dan Ketiga Itu Bangsa Israel Mengalami Kelaparan Yang Hebat Bab Sudara Ya Padahal Kalau Kita Baca Di Kitab-kitab Sebelumnya Di Keluaran Bahwa Israel Itu Banyak Susudan Manunya Berlimpah Berkatnya Di Sana Tetapi Yang Terjadi Mengalami Juga Namanya Masa Kelaparan Bab Sudara Oleh Karena Itu Kita Juga Umat Pilihan Tuhan Sama Di Israel Saja Namanya Tanda Perjanjian Di Berkati Tuhan Tetapi Ternyata Ada Masa Yang Sukar Apalagi Eileen Melek Ini Dan Istrinya Naomi Tinggal Di Bethlehem Kalau Kita Artikan Kata Bethlehem Itu Itu Basah Artinya Rumah Roti Artinya Banyak Roti Di Situ Tapi Mengalami Kelaparan Juga Dan Satu Waktu Dia Pergi Ke Moab Moab Disana Anaknya Nikah Anaknya Ma'lon Dan Kilon Nikah Anak Pertamanya Dapat Rut Dan Anak Yang kedua Dapat Orpah Dan Ketika Di Moab Suaminya Meninggal Elimilek Meninggal Kemudian Anaknya Mahlon Dan Kilon Meninggal Tinggal Naomi Dengan Dua Menentunya Orpah Dan Rut Tetapi Ketika Naomi Sampaikan Kepada Menentunya Sudahlah Kalian Pulang Saja Ketempat Asal Saya Ingin pulang Ke Daerah Saya Tetapi Orpah Mutuskan Dia Meninggalkan Ibu Mertuanya Tetapi Rut Luar Biasa Dia Setia Kepada Ibu Mertuanya Bahkan Di Rut Satu Ad 16 Dikatakan Tetapi Kata Rut Janganlah Desak Aku Meninggalkan Engkau Dan Pulang Dengan Tidak Menginti Engkau Sebab Kemana Engkau Pergi Kesitu Juga Aku Pergi Dan Dimana Engkau Bermalam Disitu Juga Aku Bermalam Bangsamu Adalah Bangsaku Dan Allah Mu Adalah Allah Ku Jadi Luar Biasa Kesetiaan Rut Diuji Tuhan Dan Dia Tetap Setia Dan Dari Proses Itulah Ketemulah Arbuas Bapak Sudara Dan Dari Keturunan Rut Inilah Ada Garis Keturunan Sampai Kedatangan Daud Dan Lanjut Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Luar Biasa Jadi Dalam Kehidupan Kita Ini Jangan Menyerah Menghadapi Masalah Bapak Sudara Jangan Menyerah Menjadi Berkat Menjadi Berkat Hidup Ini Harus Menjadi Berkat Bapak Sudara Pasti Dalam Hidup Ini Akan Menjalani Masa Masa Yang Sukar Masa Masa Yang Sulit Makanya Kalau Kita Baca Lagi Alkitab Tentang Masalah Sukar Itu Kalau Di Bahasa Yunani Masa Sukar Itu Kalepos Kalepos Yang Artinya Bahwa Masa Dimana Iblis Akan Melemahkan Iman Kita Dimana Iman Kita Dilemakan Sampai Kita Tidak Berdaya Lagi Terus Yang Kedua Adalah Dimana Iman Kita Semakin Bergeser Bergeser Hingga Kita Jatuh Ke Bawah Ada Perempaman Dalkitab Tentang Benih Yang Ditanam Yang Ditaburkan Kemudian Ada Jatuh Di Tanah Ada Jatuh Di Bebatuan Ada Jatuh Di Semagdure Dan Ada Jatuh Di Jalan Di Masa Sukar Ini Ini Dibaratkan Dengan Benih Yang Ditaburkan Jatuh Di Batu Ada Masa Kesukaran Imannya Akar Imannya Tidak Kuat Makanya Imannya Cepat Goya Ada Masalah Padahal Tuhan Sudah Ingatkan Tuhan Itu Adalah Immanuel Imannya Di Masa Sukar Lemah Kemudian Posisi Imannya Bergeser Kedulu Waktu Dia cinta Mula-mula Cinta Mula-mula Ini kan Ketika Kita Diberikan Karunia Atau Kuasa Rokus Kita Berkata Pada Tuhan Aduh Aku Yang Berdosa Ini Banyak Dosa Tuhan Sudah Ampuni Tuhan Sudah Layakkan Tuhan Sudah Kuduskan Kita Menangis Kepada Tuhan Dan Kita Masuk Dalam Pelayanan Tapi Ketika Ada Masa Sukar Hilang Kasih Mula-mula Itu Bapak Ibu Sudara Dulu Ada Masalah Datang Ibadah Mungkin Tempat Ini Atau Tempat Lain Ibadah Kaum Bapak Ibadah Pemuda Ibadah Kaum Ibu Pun Datang Bersedara Karena Kasih Mula-mulanya Itu Ada Tetapi Ketika Masa Sukar Sudah Mulai Mengomel Menggrutu Padahal Dulu Haleluya Puji Tuhan Masa Sukar Berubah Berubah Pusisi Imannya Kata-kata Kutuk Kata-kata Menista Dan semua Keluar Itu Di masa Sukar Kalepos Kemudian Tadi Saya sebut Bahwa Jangan Menyerah Menjadi Berkat Bapak Sudara Teruslah Menjadi Berkat Teruslah Menabur Bapak Sudara Jangan Mementingkan Diri Sendiri Dulu Saya Sekolah Minggu Dan Waktu Sekolah Minggu Dulu Kita Diajarkan Dan Ketika Persembahan Sudah Diberikan Saya ingat Sekali Doa Pengajar Sekolah Minggu Tuhan Berkatilah Yang Memberi Dan Tidak Memberi Wah Saya Pikir Lama-lama Ini Salah Mungkin Salah Doa Masa Tidak Memberi Diberkati Juga Makanya Saya Bersyukur Bapak Sudara Dan Saya Ingat Sekali Setiap Saya Sekolah Minggu Orang Tua Saya Walaupun Pas Pas Hidupan Kami Selalu Memberikan Uang Walaupun Tidak Banyak Jumlahnya Sedikit Kecil Pada Waktu Itu Kita Memberi Waktu Persembahan Bapak Sudara Oleh Karena Itu Kalau Ada Kesempatan Untuk Menabur Menabur Karena Kita Percaya Yang Orang Tidak Menempatkan Bapak Sudara Tapi Orang Yang Menabur Itu Pasti Akan Menuai Contoh Cerita Tentang Janda Yang Miskin Dia Memberi Apa Yang Menjadi Kekurangannya Ada Orang Kaya Memberi Dari Kelibian Tapi Tuhan Bilang Yang Diterima Adalah Janda Yang Miskin Ini Luar Biasa Tuhan Tidak Melihat Berapa Yang Kita Berikan Bapak Sudara Tapi Tuhan Itu Melihat Ketulusan Keikhlasan Hati Kita Memberi Atau Berbagi Kasih Karena Itu Juga Di masa Yang Sukar Ini Kasih Itu Banyak Yang Menjadi Beku Sekarang Banyak Mempentingkan Diri Kena Corona Biarlah Sama Sama Kita Masing Menjaga Diri Padahal Alkitab Mengatakan Janganlah Kasih Kita Beku Dan Bersyukur Gereja Kita Tetap Menabur Bab Sudara Di Tengah Pandemi Ini Di Tengah Situasi Krisis Ini Gereja Kita Tetap Berbagi Pada Anak-anak Raja Anak-anak Yang Hidupnya Mungkin Di bawah Kita Atau Di bawah Orang-orang Yang Diberkati Tuhan Tetapi Gereja Kita Menabur Dengar Kesaksian Papi Gembala Kita Malah Gereja Kita Bisa Ada Berkat Tuhan Berikan Karena Tadi Itu Tabur Tuai Menjadi Berkat Kami Juga Di Di rumah Bapak Sudara Kemarin Saya Sampaikan Sama Istri Karena Istri Kan Yang Tiap Bulan Membayar Ada Ada Anak Waktu Kami Pelayan Di Pola Jatim Dalam Penjara Itu Kami Ada Membiayai Anak-anak Yang Orang-tua Di penjara Jadi Ada Yang Kami Biayai Dan Puji Tuhan Kemarin Sudah WA Terima Kasih Bapak Sudah Dibantu Selama Tiga Tahun SMA Dan Sudah Selesai Dan ada Foto Pelantikannya Kita Mendengar Kabar Itu Yang Gak Terasa Waktunya Kita Menabur Dan Biarlah Nama Tuhan Yang Dimuliakan Walaupun Kadang-kadang Banyak Orang Nyinyir Juga Gereja Kita Ada Menampilkan Kegiatan Kegiatan Baktik Sosial Intinya Oh Sok Pamer Segala Macam Tapi Alkitab Jangan Lupa Ber Sudara Hendaklah Kebaikan Hatimu Dikatau Sama Orang Jadi Intinya Siapa Yang Bisa Melihat Hatinya Orang Kalau Hatinya Memberi Itu Karena Untuk Dinilai Orang Dihargai Supaya Diangkat Orang Mendapat Pujian Itu Pahalanya Tapi Kalau Dia Tidak Ada Sedikitpun Mengharapkan Balasan Atau Sedikitpun Mengharapkan Pujian Orang Dia Tahu Diri Bahwa Apa Yang Dia Terima Berkat Yang Terima Dari Tuhan Dia Harus Menjadi Bagian Penyeluruh Berkat Pada Orang Orang Yang Membutuhkan Itu Luar Biasa Bapak Sedara Di Masa Pandemi Juga Berkat Tuhan Ada Saja Dalam Kedupan Kami Bapak Sedara Haleluya Kemudian Yang Kelima Jangan Berhenti Jangan Menyerah Berjuang Melawan Dosa Di Galet 5 Dikatakan Supaya Kita Sungguh Sungguh Merdeka Kristus Telah Memperdekakan Kita Karena Itu Berdilah Teguh Dan Jangan Mau Lagi Dikenakan Perhambakan Jadi Kita Orang Percaya Ya Sebenarnya Sudah Merdeka Kuasa Iblis Tidak Berkuasa Lagi Dalam Kedupan Kita Tetapi Apa Nyatanya Bapak Sedara Ketika Kita Masih Di Dunia Ini Ada Saja Kodaan Dan Itu Harus Kita Lawan Terus Sampai Kita Selesai Mesaikan Pertandingan Ini Di Dunia Ini Bapak Sedara Ada Kisah Dua Orang Di Alkitab Yang Dikisakan Raja Daud Dan Raja Saul Raja Daud Ini Sama Dengan Kita Sering Juga Jatuh Dalam Dosa Tapi Ketika Dia Jatuh Dalam Dosa Dia Semakin Dekat Kepada Tuhan Makanya Masmur Masmur Ditulis Dari Pasal 1 Sampai 150 90% Itu Adalah Tulisan Raja Daud Dan Ketika Raja Daud Menghadapi Ancaman Tantangan Hambatan Gandangguan Dalam Hidupnya Bapak Sedara Mengalami Masalah-masalah Yang sulit Banyak Masmur Yang Ditulis Ketika Itu Tulisannya Ketika Dia Menghadapi Masalah Dia Tulis Masmur Itu Bapak Sedara Mungkin Dengan Perbuatan Daud Ini Mungkin Berkata Begini Wah Ini Orang Ini Kita Goda Jatuh Bukan Malah Jauh Daripada Tuhan Tapi Hatinya Melekat Sama Tuhan Sudah Capek lah Godain Dia Gak Usah Godain Lagi Dia Kita Godain Yang lain Aja Jadi Saudara Ketika Saudara Jatuh Dalam Dosa Sepertilah Daud Semakin Lekat Daman Tuhan Makin Lekat Melayani Jangan Jauh Dari Pelayanan Dekat Lagi Sama Tuhan Ingat Kasih Mula Mula Ada Saul Saul Ini Diurabi Jadi Raja Tetap Apa Yang Terjadi Kisahnya Sungguh Mengenaskan Kisahnya Bunuh Diri Tidak Datang Kepada Tuhan Sama Dengan Judas Ketika Dia Menyesal Menjual Tuhan Yesus Dia Ambil Tali Dan Gantung Diri Beda Dengan Petrus Petrus Ketika Dia Tahu Dia Berdosa Dia Kedatang Kepada Tuhan Dan Minta Ampun Kepada Tuhan Hidupnya Dijadikan Tuhan Rasul Yang Luar Biasa Oleh Karena Itu Bapak Saudara Di Bulan Agustus Ini Kita Dingatkan Secara Rohani Bahwa Tuhan Yesus Sudah Merpedekan Kita Diproklamirkan Kependekan Itu Atas Kayu Salib Ketika Tuhan Mengatakan Sudah Selesai Oleh Karena Itu Jangan Pernah Menyerah Dalam Hidup Ini Don't Give up Tetap Semangat Salam Merdeka Tuhan Yesus Memberkati Hal Jangan Pernah Menyerah Jangan Berputus Asa Hujud Satu Hal Ada Saat Hati Menyerah Jangan Pernah Menyerah Jangan Berputus Asa Kutus Tuhan Ada Bati Yang Setia Dan Berdaya Kutus 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 Percaya Percaya Ku tak akan Pernah Menyerah Sampai Ku Lihat Kau Bekerja Kutus 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 Tidak 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 Kata Menyerah Dalam Kehidupan Kami Selama Ada Nafas Hidup Yang Tuhan Masih Berikan Dalam Hidup Ini Kami Tidak Tidak Menyerah Tuhan Karena Kami Tahu Kami Adalah Dombamu Tuhan Kau Adalah Penjaga Kami Gembala Yang Baik Kami Berdoa Tuhan Yesus Di Masa Yang Sukar Ini Tuhan Tuhan Kuatkan Iman Kami Berkati Kami Tuhan Kuatkan Kami Dan Menghadapi Setiap Masalah Kedupan Dan Biarlah Anak Anak Jemaat Jemaat Tempat Ini Tuhan Saudara Saudara Iman Kami Tuhan Berkati Bangsa Dan Negara Kami Tuhan Berkati Di Masa Pandemi Ini Tuhan Biarlah Salam Untuk Indonesia Engkau Berikan Tuhan Yesus Damai Sejahtera Sukacita Engkau Berikan Pemimpin Pemimpin Kami Engkau Berkati Tuhan Tuhan Yesus Beserta Kita Salam Merdeka Tuhan Yesus Memberkati Amin Kita Bersyukur Kita Sudah Memuci Menyembah Tuhan Dan Mendengar Firman Bapak Ibu Satu Hal Yang Kita Perlu Sadari Dalam Kehidupan Ini Dalam Menjalani Apapun Dalam Situasi Dan Kondisi Apapun Yang Membuat Kita Tetap Kuat Dan Akhirnya Tampil Jadi Pemenang Itu Sebenarnya Salah Satu Yang Paling Penting Yaitu Kita Harus Menyadari Bahwa Kita Tidak Berjalan Seorang Diri Kita Tidak Berjalan Dengan Kekuatan Kita Sendiri Tapi Ada Tuhan Yang Bersama Sama Dengan Kita Orang Boleh Saja Melupakan Meninggalkan Kita Tapi Ingat Sekali Kali Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Dan Bersama Dengan Tuhan Daud Berkata Sekalipun Aku Harus Melewati Lebah Bayang Bayang Maut Aku Tidak Pernah Takut Bahaya Karena Penyertaan Tuhan Itu Lebih Dari Cukup Dalam Kehidupan Kita Sehingga Paulus Berkata Jika Tuhan Ada Di Pihak Kita Siapa Yang Jadi Lawan Kita Olehnya Pada Saat Ini Sadari Penyertaan Tuhan Itu Adalah Segala Galanya Dalam Kehidupan Kita Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Kami Bersyukur Bersyukur Saat Ku Berjalan Kasih Ku Menerangi Langkahku Takut 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 Bimbang Karena Ku Tau Kau Bersam Aku Kau Lebih Tau Yang Terbaik Bagiku Kau Lebih Sanggup Pulihkan Hidupku Kau Berserah Kau Bersayang Hanya Yesus Penolong Yang Setia Saat Berjalan Berjalan Kasih Ku Menerangi Langkahku Takut 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 Bimbang 裤 Terahlt Terjemahan Kes Kadang Kau Lebih Lalu Bi Terbai Tau Ku Sanggup Bulihkan Hidupku Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia Bapak Ibu, dengar baik-baik Jangan kita pernah membatasi Tuhan Dengan persoalan yang kita hadapi hari ini Jangan pernah kita batasi Tuhan Bagaimana caranya Tuhan menolong kita Ataupun kapan Tuhan menolong kita Atau hasilnya seperti apa kalau Tuhan menolong Dengar baik-baik Masalah cara Masalah waktu Masalah hasil Itu bukan bagian kita Itu bagiannya Tuhan Bagian kita adalah kita tetap percaya Kita tetap bersyukur Kita tetap memperkatakan janji-janji Tuhan dalam kehidupan ini Itu bagian kita Bagian Tuhan adalah Dia yang jawab doa kita Dia yang nyatakan kuasanya Dia yang buat pemulihan Dia yang buat pembalikan keadaan Dia yang beri kelimpahan Dia yang berikan kesembuhan Dia yang lakukan mujizat Demi mujizat terjadi dalam kehidupan ini Olehnya pada saat ini Bapak Ibu belajar Dia Tuhan lebih tahu Yang terbaik untuk diri kita Dia Tuhan yang lebih tahu Bagaimana cara untuk menolong kita Kapan waktu yang tepat untuk menolong kita Bagian kita adalah tetap percaya Kau lebih tahu Yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup Pulihkan hidupku Ku berserah Ku berserah Ku percaya Hanya Yesus Penolong yang setia Penolong yang setia Kau lebih tahu Kau lebih tahu Kau lebih tahu Yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup Sanggup Sanggulikan hidupku Ku berserah Ku percaya Hanya Yesus Penolong yang setia Hanya Yesus Penolong yang setia Hanya Yesus Penolong yang setia Mari Bapak Ibu Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Dimanapun berada Ingat Pertolongan Tuhan itu Masih ada dan berlaku Bagi setiap kita saat ini Taruh tangan kananmu di dada Berdoa saat ini Tuhan mari Sembuhkan yang sakit Berkati mereka yang sedang Alami kekurangan Buka jalan Saat mereka menghadapi jalan buntu Tuhan engkau yang berkarya Engkau yang menolong pribadi Lepas pribadi Biar kuasa kasihmu itu Terus ada dan nyata Dalam setiap kehidupan kami Tak lupa kami berdoa Untuk bangsa kami Indonesia Berkati bangsa kami Berkati para pemimpin yang ada Sehingga para pemimpin yang ada Tuhan boleh diberi hikmat Mengatasi krisis dan pandemi Yang sedang terjadi Demikian juga Engkau memberkati Kota kami Surabaya Dengan berkat damai sejahtera Suka cita perlindungan Kami saat ini Bersahati menolak setiap bentuk Serangan roh jahat Setiap bentuk rencana si jahat Dalam bentuk Terorisme Anarkisme Pemecah belah Roh maut Apapun yang negatif Kami tolak dalam nama Yesus Dan biarlah ada syalom Ada damai Ada hujan keselamatan Hujjan pertobatan Bagi bangsa kami Malaikat Tuhan Berjaga-jaga Senantiasa Memimpin Menyertai Melindungi Bangsa kami Tuhan Terima kasih Tuhan Berdoa untuk Nyugerah Victory Biar segala sesuatu Yang sudah datang dari Tuhan Kami percaya Tuhan akan membimbing Menyertai Sampai selesai Tempat ini dibangun Kemuliaan Hanya bagi nama Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Untuk Kesempatan bagi kami Untuk bersyukur Dengan Tuhan Belajar firman Saat ini Lainnya saat ini Tuhan kami buka hati Untuk Kami sama-sama Terima berkat Tuhan Mari Bapak Ibu Saudara Dimanapun berada Saat ini terimalah Berkat yang berasal Dari Bapak Setor kami Berkat yang berasal Dari putranya Yaitu Yesus Dan nikmati Setiap berkat Dalam bersyukur Dengan roh kudus Bila dengan berkat Berkat ini Tubuh kita Jadi sehat Keluarga kita Kita ada dalam Damai sejahtera Apapun yang Dikerjakan Tuhan buat berhasil Dan beruntung Kita jadi saluran berkat Nama Tuhan Dipermuliakan Iman kita bertumbuh Keluarga besar Kita diselamatkan Kaya di bumi Dan kaya di sorga Semua kita Sudah menikmati Berkat-berkat Tuhan Yang ajaib Ini sama-sama Kita berkata Amin 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 Kucing nama Tuhan Bagi Bapak Ibu Yang mau menabur Untuk pekerjaan Tuhan Bapak Ibu bisa scan Barcode Ataupun Bapak Ibu bisa Transfer di rekening BCA Atas nama Victory Church 0095 847 BCA Atas nama Victory Church 0095 847 Terima kasih Buat setiap Taburan Bapak Ibu Dan hari Kamis Bapak Ibu Puji Tuhan Kembali kita Bisa onsite Jadi Bapak Ibu Bisa mendaftarkan diri Untuk bisa mengikuti Revival meeting kita Di pukul 7 malam Yang akan dilayani oleh Ibu Gonang Dan hari Jumat Lion of Judah Ini Ada onsite Juga ada zoom Gitu ya Jadi Bapak Ibu Bisa hubungi Di Instagramnya Lion of Judah Untuk bisa mengikuti Ibadah ini Pada pukul 6 sore Hari Minggu Hari Minggu Kita akan disertai Dengan perjamuan kudus Yang akan dilayani Oleh Bapak Gembala Dan juga Pastor Rex Ini pastor yang juga Sama-sama Tanda kutip Gilanya sama kita Kalau ini ya Untuk urusan Berbagi Ini pastor yang Memberikan makan Secara gratis Buat orang-orang Yang sedang Isoman Jadi Bapak Ibu Bisa Memilih ibadah Pada pukul 10 Atau pukul 5 sore Dengan mendaftarkan Diri Anda Terlebih dahulu Dan pastikan Bapak Ibu Mempunyai Kartu vaksin Dipeduli lindungi Bapak Ibu Untuk bisa Mengikuti ibadah Di tempat ini Bapak Ibu Bisa Mendaftarkan diri Di 081 252 340 940 Anak-anak Sekolah Minggu Bisa beribadah Melalui Zoom Dan bisa Dapatkan linknya Dengan mendm Di Instagramnya Visi Sikit Di pukul 10 pagi Dan pukul 3 sore Tuhan Yesus memberkati Salam Victory Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati